Larry Ray is a Predator, an evil man who did evil takes. Itu adalah secuplik pernyataan jaksa Damian Williams saat persidangan Larry Ray pada April 2022 lalu. Ray bahkan didakwa melakukan 15 tindak kriminal mulai dari perbudakan seks hingga konspirasi para murid di Sarah Florence College. Siapa dia? Benarkah dulunya pernah bekerja sebagai agensi CIA? Bagaimana dia bisa mencuci otak puluhan remaja hingga bunuh diri bahkan melepahkan keluarga mereka masing-masing? Namanya Lawrence Ray atau biasa dikenal dengan Lawrence Grego, seorang pria asal New York. Meskipun mengenam bangku kuliah tahun 1980-an, Ray tercatat pernah bekerja di Wall Street. Dia juga pernah menjadi anggota militer Angkatan Udara Amerika Serikat tapi hanya untuk 19 hari. Ray juga mengklaim secara sepihak bahwa dirinya pernah menjadi agensi CIA. Namun hingga kini tidak ditemukan satupun bukti karirnya sebagai agen intelijen. Tapi bukanlah terpelakang simpansiur ini yang bakal jadi topik utama kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana Larry Ray bisa mencuci otak para remaja murid dari Sarah Lawrence College dengan cara yang sangat kecil. Semua bermula pada September 2010 saat Larry Ray bebas dari penjara dan memutuskan untuk tinggal bersama putrinya Thalia di asrama sekolah. Bangunan dua lantai berdinding batah di Sloney Woods 9 ini dihuni Thalia, tujuh temannya, dan Larry Ray. Para remaja ini selalu terbiu setiap kali Ray bercerita tentang karirnya yang seakan fantastis. Pelan tapi pasti, sosok Ray menjadi semacam ayah bagi para remaja itu. Disinilah skandal terbesar dimulai. Lambat laun tiap remaja yang tinggal di asrama ini di eksploitasi menjadi budak seks. Ada yang dipaksa melayani nafsu Ray, ada pula yang dijual untuk budak prostitusi. Tiap anak pun makin menutup diri dari keluarga mereka masing-masing. Tercatat selama Larry Ray berada di sekitar mereka, ada 12 kali percobaan bunuh diri yang dilakukan sebagian besar dari mereka. Larry Ray selalu mencuci otak para murid ini sehingga mereka merasa trauma, hina, dan bersalah. Mereka mulai berubah menjadi sosok yang lain, bahkan menurut keluarganya, cara bicara mereka sangat mirip dengan Larry Ray. Makin lama manipulasi Larry Ray terhadap putrinya, Thalia, dan teman-temannya, yaitu Daniel, Claudia, Isabella, dan Santos makin menjadi-jadi. Mereka dibuat seolah merusak barang milik Ray dan harus membayar ganti rugi dengan nominal fantastis. Untuk menembusnya, lagi-lagi mereka harus menjual diri dan menyetorkan sejumlah uang setiap hari kepada Ray. Salah satu korbannya mengaku selama 4 tahun telah menyetorkan uang sebanyak 10 hingga 50 ribu dolar tiap minggu, yang jika ditotal mencapai 2,5 juta dolar. Semua dilakukan karena Ray menuduhnya pernah mencoba meracuni dirinya. Tak jarang Ray menyiksa anak-anak yang ada di situ, mulai dari melukai kelamin, menutup kepala dengan plastik hingga pingsan, dan banyak lagi ancaman fisik yang dilakukannya. Tiap keluarga dari anak-anak yang terjerat dalam tim budaya Larry Ray tak bisa berbuat banyak. Sebab para remaja ini begitu memuja Ray bahkan rela memutus hubungan darah dengan keluarga jika dipaksa menjauh. Larry Ray pun tak akan segan meneror siapapun yang mencoba menjauh. Dia akan kembali mempermainkan pikiran tiap anak sehingga mereka merasa bersalah dan harus terlalu menyetorkan uang kepada Ray. Mustahil untuk bisa kabur. Layaknya bunglan, Larry Ray selalu bisa berubah tergantung siapa yang dihadapinya. Bahwa 10 orang kehadapannya dan dengan cemerlang dia bisa mencuci otak tiap dari mereka. Namun tiap kali pihak kepolisian menuntutnya, dia selalu merasa sebagai korban konspirasi. Tahun 1995, Larry Ray berkenalan dengan detektif muda dari kepolisian New York yaitu Bernie Carrick. Carrick terkesan dengan sosok Ray yang karismatik dan punya koneksi luas. Sampai akhirnya keduanya tersandung kasus kriminal dan Larry Ray mengkhianatinya. Sejak itu, Carrick mengakui bahwa Larry Ray adalah seorang penipu sakit jiwa yang selalu memutar palikan fakta. Nama remaja yang menjadi korban skandal, perdagangan orang Larry Ray terus bertambah panjang. Kepolisian juga tak bisa ikut campur karena usia mereka sudah di atas 18 tahun. Baru pada Januari 2023 lalu, pria 63 tahun itu difonis penjara selama 60 tahun. Hukuman ini diberikan atas kekejaman yang dilakukannya selama satu dekade terakhir kepada teman-teman putrinya. Jumlah uang yang diminta Ray kepada teman-teman putrinya pun tak pernah habis. Ray selalu menuduh akan diracuni atau barangnya dirusak oleh para remaja itu sehingga mereka harus mau menebus hingga menjadi podak seks. Di penjaranya, Larry Ray membuat pihak sekolah dan orang tua murid merasa lega karena predator kejam ini tak lagi berkeliharan. Merinding juga ya, membayangkan kekejaman sosok Larry Ray selama satu dekade penuh. Pihak jaksa menyebut Ray menyebabkan trauma berat pada para korbannya. Adakah sosok lain yang kamu pengen infosori kupas tuntas? Tuliskan di kolom komentar ya. See you in our next video! Terima kasih telah menonton!